Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada paket datang saya beli replika ataupun speedometer replika digital kosok Rx2n ini saya beli saya bayar 288.000 rupiah plus ongkir ini di Kabupaten Lampung Timur tempat saya tinggal saya belinya dari Semarang nah ini dari Semarang silahkan pesan di sini saya lewat shopee untuk tujuan video ini saya akan mencari jalurnya untuk panduan untuk temen-temen yang mau pasang di sepeda motor temen-temen kalau pengen pasang ini untuk yang tipe kardus soklat kan ada yang tipe kardus putih jika ada untuk topnya ini kabel satu paket ini untuk speedometernya sendiri speedometernya seperti ini isi paketnya ada tiga jenis ini untuk sensor speed nanti yang dipasang di piringan cakram nah dan untuk jalur ini semua ada di petunjuknya jadi buku manual tapi ini kan ada bahasa Inggris jadi mungkin kalau ada yang pintar bahasa Inggris lebih cepat untuk memahami tapi namanya orang nggak semua sama saya akan coba menerjemahkannya ini saya ambil aja untuk khusus soketnya nanti biar lebih gampang jadi enggak usah dites itu udah pasti karena udah sesuai petunjuk dan saya juga sudah tes ini satu persatu kita urut aja dari mulai warna kabelnya langsung aja dari sini biar lebih gampang dan tepat sampai inti dari pencarian warna kabel untuk jalur apa aja untuk yang pertama ini untuk kabel warna pink ini untuk gear satu atau gigi satu untuk motor yang mempunyai perseneleng bukan matic ini kalau motor matic ini nanti gear 12-6 enggak usah dipasang biar enggak kebanyakan indikator atau itu juga enggak bisa mungkin enggak bisa hidup karena enggak ada masa ini kan intinya ke ground juga ke enggak masa Oke lanjut pink gear satu atau gigi satu untuk yang sebelahnya biru garis merah ini gigi dua yang hijau garis hitam gigi tiga untuk yang nomor empat kuning garis merah itu gear empat yang kelima coklat garis hitam coklat-coklat garis putih coklat garis putih coklat garis putih ini kuning gear lima lanjut warna kuning kuning polos ini warna kuning polos ini speed sensor ini ada soketnya kalau speed sensor ini udah tinggal tancap untuk yang warna kuning polos hijau sama yang merah jadi enggak perlu di cari pun udah tinggal tancap tinggal colok kuning polos ini yang coklat coklat garis merah Hai ini untuk di lampu mil ini masuknya di Hai lampu yang dari ecu kabel yang dari ecu maksudnya karena sinyalnya sinyal masa yang dari ecu kalau ada kerusakan ataupun waktu posisi on kontak ini selanjutnya hijau garis biru hijau garis biru Hai ini untuk water temperatur atau indikator buat air radiatornya dan untuk kuning garis putih ini untuk indikator bensin atau fuel level ini nanti ada juga mungkin video tersendiri yang saya buatkan untuk menyingkronkan biar pas untuk fuel level ini dan ini ada hijau hijau garis merah Hai hijau garis merah Hai ini untuk netral atau netralnya untuk motor manual terjemahkan dan saya cadet disini biar lebih cepat enggak glek untuk kabel warna hitam ini untuk power utama setelah keluaran kontak kalau yang ini jadi untuk keluaran kunci kontak ini yang warna hitam ini kalau ditulisan sini warna purple purple ini kalau nggak salah ungu warna ungu ini untuk standby power standby ini ngambilnya dari yang langsung dari sekering atau sebelum kontak ini ada warna merah merah polos nah ini merah polos yang tadi disini untuk speed sensor warna warna selanjutnya kabel hitam garis kuning hitam garis kuning hitam garis kuning black yellow nah ini kalau nggak salah ini kalau nggak salah ini buat dipulsor untuk takometernya dan lanjut biru muda atau biru telur bebek biru telur bebek adalah sen kanan indikator sen kanan untuk yang warna hijau polos 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 ini hijau polos ini ground ground utama Hai dan kalau yang warna biru biru polos ini adalah untuk indikator lampu jarak jauh untuk yang warna warna oranye ini sen sebelah kiri indikator sen sebelah kiri yang merah garis putih merah garis putih merah garis putih red red white mana nilai red white tokir enam gigi enam indikator gigi yang keenam nah itu untuk jalur lampunya kalau yang mau pasang silahkan dicari tinggal pasang untuk menyesuaikan di motornya atau mau metik ataupun yang manual nanti-nanti untuk settingnya ada saya buatkan video tersendiri dan untuk proses pemasangan juga akan saya videokan bagiannya terpisah biar nggak kepanjangan untuk pencarian warna celur sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai